Untuk mengawali tangan langkah ketiga, kita akan membuat atap. Atap disini, kita harus merubah OJS-nya ini menjadi tampak samping, atau kita ubah di koordinatinya ke left, ke depan, ke atas, tentu atap itu adalah yang kita lihat sekarang, itu miring. Caranya adalah, kita buat garis dibantu, ini dipukar dulu, yang kedua, OJS atau XJ sumbu-sumbu itu paruk disini, pojok sini, caranya adalah Ketik UJS, ini pilih O, O to origin ya. Terus, kita akan disini. Selanjutnya, kita pastikan layer, layer-nya adalah layer. Setelah itu, kita buat garis. Lain, klik di end continue. Taptap itu sudutnya adalah 35 saja. Yang kedua, kita buat garis bantu juga, lain garis disini. Yang ketiga, kita buat garis yang sedang lurus dengan garis ini. Caranya lain, klik, kemudian sembarang. Yang keduanya di perpendicular ini. Yang ketiga, kamu copy garis yang miringan. Ini secara jarak. Yang ketiga, ini di copy lagi. Yang ini, di copy ke kanan. Jauh 250. Setelah itu, garis ini. Ini dipintah dari n pojini. Untuk kamu copy. Ke intersection. Yang terkait perpotongan ini ya. Setelah itu, garis ini dipintah dari n pojini. Untuk kita buat garis. Kita potong garis itu dengan chapel. ini dipintah dari n pojini. Ini di contohnya. Ini di. Ini di sini. Ini di sini. Bantu-bantu ini. Ayo kita menggunakan lain-lain sama tata dan poin sini ke Hai andrew kalau saya seperti ini ini gabung dan poli lain edit Udah lebih Hcuin hai 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 kayak gitu di-extrude perkanan tebal tembok tembok ini ini ganti aja layarnya ini setelah itu diperbanyak ke sana saya masih begini ya saya kembalikan dulu ke buat setelah itu diperbanyak bisa di copy bisa dikembalikan array penolnya terima kasih keluar di Itu tahap pertama